Lalu, berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka, diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada alahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, Agar barang siapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk, dan mendapati Daniel sedang berdoa, dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja, dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuhanku, ia Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuhanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari, ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja, serta berkata kepadanya, Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu, Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara lah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu, dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya, dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel, tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja, dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tegun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraamu, bersama ini ku berikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dan kekuasanya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi, pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.